Seorang petani di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri dengan cara dibacok. Aksi pembunuhan dilakukan karena pelaku menyimpan rasa dendam terhadap korban yang pernah selingkuh dengan istrinya 6 tahun silam. Suham warga desa rambaan kecamatan sumber Kabupaten Probolinggo diringkus polisi setelah menghabisi nyawa tetangganya sendiri, Sukamto. Pelaku yang bekerja sebagai petani ini ditangkap saat berusaha kabur dari desanya. Pelaku mengaku berencana menghabisi nyawa korban karena diketahui main serong dengan istrinya berinisial ST. Perselingkuhan korban dengan istri pelaku terjadi 6 tahun silam atau tahun 2014. Namun pelaku tidak bisa melampiaskan amarahnya karena korban kabur ke Papua. Peristiwa kerusuhan di Papua ternyata membuat korban pulang kampung sebulan lalu. Rupanya pelaku masih menyimpan dendam dan bergegas membaca korban di kebun kopi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mulai kapan? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ketauannya pada saat apa? Selamat menikmati. Selamat tidur dalam kamar. Tangkap sendiri? Semangat saya. Dikasih tahu berapa kali ketauannya? Selamat menikmati. Jasad korban selanjutnya dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Dari hasil otopsi luar, korban tewas setelah menderita 5 luka bacok di bagian kepala, dada, dan punggung. Jam kita alhamdulillah berhasil buka kasus pembunuhan itu kurang lebih dari 5 jam sudah kita ungkap. Tauan benar bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku inisial SM. Usia 33 tahun dari desa Rambaan, Kamatan Suker, korban atas nama inisial S, sama juga dari desa Rambaan. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup.